Nah teman-teman selain disini terdapat pondok dari Pak Udin dan Ibu Neli Atau sekarang saya gak boleh dipanggil Ibu Neli teman-teman Harus dipanggil Ibu Farida ya Nah disekitar sini juga ada sebuah pondok teman-teman Nah itu dia Disini adalah pondoknya Pak Harun Jadi mungkin perlu juga kita sedikit mengingatkan Bahwasannya dulu juga kita sempat melihat kegiatan Pak Harun ya Setelah itu kita lama vakum Dan sekitar dua tahunan lebih juga Kita tidak ketemu dengan Pak Harun ini Dan ternyata beliau sekarang sudah ada disini Dan saya sedikit ingin melihat kondisi Pak Harun disini teman-teman Di pondok ini cukup sederhana Juga mungkin masak disini Atau tidur disini mungkin teman-teman Assalamualaikum Pak Harun Apa kabar Pak Harun Tadi saya lihat ngambil durian Pak Pak Harun tadi ya Ngambil durian satu-satul lah Yang jatuh kan Pak Harun disini Pak Harun? Ya disini kita sebentar Sudah lama tinggal disini Pak? Ya hampir sebelum musim buah ya sudah kita disini Kita kemarin kan sebelah sana kan Yang ada sungai yang tepat yang dulu lah Ya yang dulu saya lihat disana sudah rapi sekali Sudah bersih banget ya Sepertinya mau dibangun perkantoran atau bagaimana sih Itu mungkin Pak Harun Ya itulah Memang saya dengar begitu Perkantoran kan Ya benar-benar Ya sudah kurang buahnya Kemarin yang banyak ya? Ya kemarin sudah berapa minggu lalu lah ya Ini kan sudah berjalan berapa minggu ya begitu Ya benar-benar Sudah berapa lama tinggal disini Pak Harun? Disini sekitar 2 bulan lebih lah 2 bulan lebih? Ya selama pindah dari sebelah Pindah dari sebelah Ya saya tadi cari ya dari sana ya Pak Harun ya Saya bingung kan katanya ada pemancing Mereka tinggal di sebelah hutan sini gitu kan Nah saya coba masuk Untungnya ketemu anak-anak tadi ya Nah saya lihat ada Pak Udin dan Bu Neli disana Saya kaget juga ternyata Dia sudah pindah disini juga gitu Pak Harun Ternyata Pak Harun juga disini sudah lama ya Pak Harun ya Jadi apa kegiatan hari ini Pak Harun? Kegiatan kita ya paling kita nunggu-nunggu buah jatuh lah begitu Oh Kan kesempatan dia masih ada satu-satu jatuh ya Nanti kalau habis buah ya kita cari kerja di luar lagi Begitu Oh jadi ini durian nanti dijual kemana nih Om? Durian ini kalau kadang tetangga sebelah beli kan Kadang kita jual di depan gitu Dijualnya berapaan biasanya? Karena kita jual 5.50, 4.50, 6.50 Tergantung dari standar Begitu Oh kalau dia cocok harganya ya dijual ya Om ya? Ya dijual Oh jadi tinggalnya disini Om ya? Ini kondisinya ya? Ini kondisinya Tidurnya disitu Om? Ya sama kondisi seperti dulu kan Sudah terbiasa ya Om Harun ya? Ya sudah terbiasa Kalau masak disini Om ya? Ya masak ingat keadaannya nih Nah itu Seadaannya kan? Ya ya Itu keadaannya Ini kalau masak disini Biasanya Masaknya apa aja disini Om? Ya kalau ada sayur kita masak sayur Oh ada juga sayur ya dekat-dekat sini ya? Ya betul Tetangga kan bertanam sayur Oh bisa saling berbagi Ya betul Ya kadang kita belikan ke pasar Kadang kita tunggu Pak Alek lewat Kita belikannya Kalau duriannya Kalau habis dapat dikumpul Dimana Om? Kita kumpul Simpan Oh disimpan Disamping rumah Oh disamping rumah Boleh kita lewat Boleh-boleh Wah saya senang sekali Bisa ketemu Om Harun disini nih Sudah lama sekali Nggak ketemu Om Harun ya Tapi Om Harun Apa kabarnya nih Om Harun? Oh kabar-kabar baik Sehat aja Om Harun ya Sehat Becek sudah Becek ya Om ya? Karena hujan kali ya? Karena pengaruh hujan Itu udah lama nggak ketemu ya Om Harun ya? Iya lama sih Sudah berapa tahun Om? Dua tahun lebih kali ya? Oh disimpan Om Harun ya? Sini kan? Iya iya benar Oh bagus-bagus ya bawahnya Om ya? Iya ini Disimpan sampai dia banyak Dikumpul sini kan? Dikumpul Supannya tenang nih kan? Yang dingin Oke oke Yang dindung Supaya? Kalau supaya tidak pecah Kalau kita simpan di terik matahari Dia bisa terbuka Terbuka dia Om ya? Panas kan? Terbuka dia berlindung Kalau begini dia berlindung Aman kan? Oke oke Jadi Disini Om ya? Diletakkan Om ya? Iya Biar dia dingin Dan tidak mudah pecah Iya begitu Wah luar biasa Terus kalau misalnya Mandi dimana ya Om ya? Saya nggak lihat tempat mandi disini Om Dimana tempat mandi Om? Ada sungai kecil Ada sungai situ? Iya ada Wah Kita coba-coba lihat teman-teman ya Sungai disini kayaknya Bagus daripada disana Nah karena kalau disana kan kemarin Air coklat Om ya? Iya coklat Disini agak bersih Sungainya Lumayan bagus lah ya? Iya Agak bersih sungai Oke kita diajak sekai jalan-jalan Untuk melihat keadaan sungai disini Jadi kalau panen duriannya ini gantian Om ya? Iya Kita gantian Gantian? Iya Gantian kita Kalian jatuh kan? Gantian 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 Seperti itu ya? Gantian 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 Wah kita lewat di bawah pohon durian nih Om Mati hati Om ya? Oke jadi disini teman-teman Ada Sesuai kekeluargaan ya Dari Om Harun maupun Pak Udin tempat ini Iya Jadi Benar Kebetulan mereka sama-sama menjaga Musim durian ini Iya Dan mereka memiliki Aturan Mungkin ya Aturan yang tidak tertulis ya Om ya? Iya benar Cara mengambil duriannya bergantian Iya betul Jadi buah satu jatuh Mungkin giliran Pak Udin Iya Pak Udin yang ngambil Iya benar Terus durian yang Jatuh berikutnya Giliran Pak Harun yang ngambil ya? Wah bagus juga seperti itu Om Jadi tidak ada Saling iri ya? Iya betul Jadi kita Berbagi kan? Saling adil Betul Berbagi Biar adil ya Om? Iya betul Jadi kita lewat sini Oh Kalau mandi disini Om? Iya Mandinya disini Ini tadi mungkin Baru rebang Disini Oh iya Kalau saya tadi kan Agak Ke apa Keruh coklat Kalau ini Kalau dia besar air jernih Airnya pun bisa diminum Kalau om ya? Nggak Buat cuci aja Jadi kalau kita masak Kita beli galon di depan Oh begitu Ya tetap harus beli yang bersih Om ya Ini kan cuci Tepat cuci untuk mandi Apa segala macam Ini kan mengalir terus airnya Turun terus airnya Itu enggak patah om Kayak begitu om Kuat ya? Ya kuat Boleh coba Ini om yang bikin? Iya Ini kan Oh iya Kuat sekali om ya? Nah Kuat kan? Nah Jadi kalau mandi disini? Iya Atau mungkin itu perlu didalamin lagi om kali om Karena tadi kayak selet dangkal sekali ya? Ya boleh-boleh Nanti kita cangkul kan? Cangkul Galis-galis Galis sedikit Biar ada lubang kan? Iya betul Jadi enak mengambil air Iya Betul lah Wah syukur lah ya Ternyata Ada hikmahnya juga om Pindah ke tempat yang disini? Iya ada Karena hikmahnya disini Air lebih bersih Satu Iya kan? Kalau yang disana tadi kan? Iya Air keruh tuh om ya? Iya betul Coklat Nggak bisa diminum kali Betul lah Kalau disini agak jernih dia Jadi kita memilih Ambil sungai kesini kan? Oke benar-benar Wah Sudah syukur sekali ya Bisa ketemu om Harun disini ya? Iya Betul lah Om Harun ini Kita sudah lama ya Nggak sempat ketemu lagi Karena Saat itu om sempat kembali ke Rumah orang tua Kalau nggak salah ya om ya? Ya benar-benar Dimana rumahnya tadi om? Sekarang kita disini rumit lagi Tarakan? Iya tarakan Kalimantan Utara ya? Iya betul Rumit lagi Jadi sampai hingga memilih Kesini lagi kemarin om Karena lebih nyaman disini om ya? Lebih nyaman kita disini Teram, tenang, aman Kalau suasana kota kayak ditarakan Malah kurang nyaman nih om? Iya kurang nyaman Nggak terbiasa gitu ya? Nggak terbiasa Jadi kita hidup kita senang Alamnya masih anu bapak? Alami ya? Alami betul Saya lihat disini alami Alami Sebentar om kita lihat Ini di atas kita nih Pondurian teman-teman tuh Itu pondurian teman-teman Kita harus agak hati-hati Kalau melintas di bawah Semoga aja tidak Tidak kebagian pas durian jatuh Di kepala kita ya om ya? Ya jadi disinilah tempat Pak Harun dan Ibu Farida dan Pak Udin tinggal teman-teman Mereka berpindah dari tempat sebelumnya Yang di sungai coklat sana tadi Hingga ke tempat ini Nah harapan kita semoga disini Walaupun keadaannya sederhana seperti ini Mereka dapat tinggal dengan bahagia Tentunya diberi kesehatan Dan Tentunya dimurahkan rezekinya di kemudian hari Seperti itu Dan saya pribadi bersyukur Masih bisa menemukan Keluarga ini di tempat ini Dan masih bisa bertemu dengan mereka Dan harapan saya Semoga kehadiran saya disini Juga dapat berdampak baik ya Buat keluarga di tempat ini Oke sementara itu dulu teman-teman Karena kondisi hari semakin gelap Sudah malam Kita sambung lagi di Departemen kita berikutnya ya Salam kebaikan